Nah, same thing happened again this time. Jadi kalian bayangin ya, kalau dari sisi kacamata pemerintah, itu mereka jadi kayak seba-salah gitu kan, dia kan tadi untuk men-solve chicken and egg problem. Nah, mau nggak mau dia mau menunjukkan showcase, ya pemerintah dari sisi top-down, dia melihat perusahaan-perusahaan di bawah mereka yang memiliki kas yang paling besar siapa, dan memiliki kas yang paling tidak produktif siapa. Kan gitu kan cara pikirnya. Put yourself, bayangin teman-teman, kalau posisi kalian itu sebagai leader. Jangan sebagai, kalau kalian bayangin teman-teman, kalau kalian mikirnya sebagai orang-orang kerucuk, ya, soal itu sih kalian nggak akan nyampe gitu. Tapi kalau kalian mikir sebagai posisi kalian, sebagai leader, apa yang harus kalian lakukan? Dalam menunjukkan bahwa saya mau melakukan early retirement karena saya mendapatkan pressure untuk participate di Paris Climate Net Zero Carbon ini. Maka dia melihat BUMN-BUMN yang di bawah mereka memiliki kas yang besar, yang bisa, dan nganggur lagi kasnya gitu kan, ditaruh di positif paling cuma berapa gitu kan. Nah, tapi ya, akhirnya yaudah, dia pakai supaya untuk kepentingan dari makronya itu penting karena supaya mencapai net zero carbon ini. Maka bisa menopang kas tersebut ditujukan untuk menopang early retirement CFPP program ini, atau energy transition mechanism ini. Tapi memang, sebagai shareholder, orang rata-rata pada ketakutan akan mempengaruhi kapabilitas dari pembayaran dividend Bukit Asam. Saya tidak mengatakan bahwa itu teman-teman ada kekhawatiran itu salah apa, lumrah gitu ya, teman-teman sebagai pemegang saham pasti lumrah, takut jatah dividendnya berkurang gitu kan. Ya, itu memang resiko-resiko bahwa resiko dalam berinvestasi dalam perusahaan BUMN ya seperti itu. Jadi saya ingatkan saja, dalam berinvestasi dalam perusahaan BUMN selalu ada resiko karena namanya juga perusahaan BUMN. Kalau kalian belajar dari case-nya China, yang dilakukan oleh pemerintahan China, ya mereka melihat dari top-down gitu ya. Apakah kalian, kalau dari sisi top-down itu misalnya nih, tahu nih, oh, dari kacamata helikopter gitu ya, oh iya saya penting harus melakukan A. Tapi yang ada orang-orang pemegang saham yang kecil-kecil yang ini, teriak-teriak gitu. Tapi menurut kalian, sebagai leader, ini yang the right thing to do. Kalian harus pilih mana? Kalian of course, bagi leader gak akan bisa make everyone happy. Itu udah common gitu ya. Jadi ya selalu pasti ada yang merasa gak happy, ya kalau kalian gak happy, gak suka dengan proyek saya, keluar saja kan gitu. Simpelnya. Kalau kalian gak suka investasi sini, keluar saja, gak usah pusing-pusing. Gak usah ngomel-ngomel gitu kan. Intinya gitu, kalau yang buat yang mau supportive terhadap proyek ini, ya monggo ikutan di investasi. Intinya kayak gitu aja, as simple as that teman-teman, cara pikirnya gitu kan. Jadi itu kembali lagi ke misi-visi dari setiap para pengelang saham, investornya. Itu mungkin orang kan mempunyai pemikiran yang beda-beda ya. Jadi feel free gitu. Ini is a free market anyway. Tapi kalian harus tahu, tujuan itu apa di balik itu gitu ya. Nah, oke, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau dilihat, program ini, dalam energi transisi mekanisme ini, pemerintah itu sudah menargetkan bahwa, kurang lebih untuk sementara ini, yang ditargetkan 6,5 gigawatt, dalam program fase ini. Coba lihat di sini, ada lagi gak ya? 6,5 gigawatt. Nah, mekanisme yang tadi, sebenarnya ada di sini nih. Sorry, bukan yang ini. Nah, kurang lebih di sini. Nah, ini mungkin agak kecil ya gambarnya. Ini, ini, mekanisme struktur yang tadi saya cerita, di mana PLN, aset-aset PLN, kemudian ada beberapa yang harus dialihkan ke SMI, kemudian, yang sisi yang paling, kalau dari sisi saya, kanan saya ya. Kalau mungkin kalian gak tahu, sisi kiri kalian ya. Nah, itu ada yang dari kumpulan investor-investor, yang diharapkan, baik dari sisi equity investor, kemudian, dari sisi creditors, maupun dari sisi bond financing, green bond financing, mereka juga menargetkan adanya filantrophy fund, karena filantrophy fund itu, rata-rata mereka ekspektasi returnnya gak tinggi, karena filantrophy fund itu, tujuannya mereka lebih ke sosial. Karena mereka memang, tujuannya memang untuk memberikan dampak yang positif, terhadap sosial maupun climate. Kurang lebihnya seperti itu, teman-teman. Nah, 6,5 gigawatt ini ditargetkan, sampai kurang lebih, by 2000, seingat saya, 2030, eh, sorry, 2035. Karena, sampai dengan 2030-an itu, kurang lebih, mereka akan menargetkan, at least, 1 sampai 2 gigawatt itu, sudah terjalankan, gitu kan. Kemudian bertahap, nanti 2035 udah berapa gigawatt, kemudian 2040 udah mungkin, 10 gigawatt, kayak gitu ya, nanti 2050 berapa gigawatt, sampai dengan tadi yang targetkan, by 2060, itu, sudah separuh, yang, fossil fuel-nya turun, sedangkan, renewables-nya yang dinaikkan. Tapi, yang menarik, gak semuanya ini berarti di-face out semua ya, teman-teman. Karena, kalau saya lihat dari, RUPTL, teman-teman bisa coba cari ya, di Google saja, kalau mau tahu detailnya, RUPTL, PLN, tahun 2021, hingga 2030. Biasanya, PLN itu akan memberikan, RUPTL itu, kayak semacam roadmap, dari mereka, transisi energinya itu, seperti apa. Nah, disitu kalian akan bisa dapat, gambarnya yang jelas, rencana-rencana seperti apa. di mana, sebagian fossil fuel itu, mereka akan menggunakan, teknologi, carbon capture. Baik dari sisi carbon capture, untuk coal, maupun carbon capture, untuk gas. Gitu kan, di mana, seingat saya, dari yang, pure coal, sama pure gas, itu nanti, carbon capture, coal, dan gas, itu bisa account, sekitar 30-an persen, by 2060. Gitu ya. Jadi, gak sepenuhnya habis. Dan yang menarik, dari hasil meeting saya kemarin, bahkan kemarin itu, ada beberapa orang, orang foreign asing ya, ada dari slam badger, kemudian ada dari, kemudian ada dari, apa, agen, saya kok lupa, satunya lagi apa. Intinya banyak ya, ada orang Jepang, dari Tepco, kemudian ada orang dari Europe, gitu ya. Beberapa orang European itu, mereka sudah menunjukkan, bahwa mereka akan mencoba, men-support, berpartisipasi dalam program ini, gitu ya. Dan mereka willing to help. Dari sisi Jepang, juga mereka juga, happy to help both sides, dari sisi financing, maupun dari sisi teknologi, gitu ya. Jadi intinya, as long kita memang, pemerintah kita bisa, meng-create, apa, menunjukkan, komitmennya, dan regulasinya, nanti sudah dipersiapkan, secara lengkap, yang kita tunggu-tunggu itu, nantinya kan, regulasi yang terkait dengan, carbon trading. Karena, pada saat mereka menjalankan ini, maka kan berarti ada, carbon yang, katakanlah dari pihak PLN itu, berkurang, gitu kan. Akhirnya, jadi mereka ada carbon credit. Nah, carbon credit ini, kan kemarin ada newsnya ya, bahwa itu delay, gitu kan. Saya kemarin sepertanya, kenapa bisa delay, segitu lama. Tapi, saya dengar-dengar juga, kemarin ada beberapa, mungkin draft mulai ada yang keluar, atau apa ya, saya nggak tahu jelasnya. Tapi, mereka sih make sense ya, delay-nya itu karena, baik dari sisi Pertamina itu, komen bahwa, carbon trading di Indonesia ini, potensi untuk export marketnya, cukup besar. Karena, banyak demand dari multinational company. Ya kan. Jadi, kalau, kalau aturan yang sebelumnya itu, draftnya itu, hanya memfokuskan untuk kepentingan domestik. Ya, buat apa? Kalau untuk kepentingan domestik doang, maka, susah untuk dimonetize. Tapi, kalau bisa di tujuan untuk kepentingan export, di mana banyak multinational company, seperti katakanlah, oil and gas company, yang mereka butuh gitu kan, untuk, apa, neutralize mereka punya carbon emission. Katakanlah dari shell oil, katakanlah dari, katakanlah siapa, Chevron, Exxon, bahkan, dulu saya sempat denger, dari, ngobrol-ngobrol dengan orang pelaku pasar, bahkan, Chanel, Tash Chanel, teman-teman, Hermes, Chanel, itu, mereka butuh banget loh, untuk membeli, karbon tersebut, untuk bisa neutralize, apa, scope 2, maupun scope 3, kalau di ESG, kalau kalian mempelajari, ESG itu, kalian akan paham, ada scope 1, scope 2, scope 3, karena mereka melihat, the whole supply chain, itu akan diukur, seberapa banyak sih, carbon emission, yang, untuk menghasilkan, katakanlah, Tash Chanel, gitu ya, itu akan dilihat, the whole supply chain-nya, kata untuk memproduksi, mobil Toyota, gitu misalnya, itu akan dilihat, the whole supply chain, dari sisi, upstream, dari sisi supplier, distributornya, sampai semuanya, itu akan diukur semuanya, carbon emission-nya seperti apa, ya, jadi, diharapkan, itu nanti, kalau jalan, maka itu akan bisa memberikan, devisa baru terhadap Indonesia, karena, kalau kita bisa ekspor, bayangin teman-teman, kita kan punya, kita kan punya hutan, gede banget, kita itu mempunyai, mangrove, forest itu yang memiliki, apa ya, carbon quality, yang paling tinggi, mangrove, itu, yang menarik nih ya, saya kasih, fun, fun fact nih, teman-teman, dari hasil waktu saya ngobrol, dengan para pelaku pasar, gitu ya, ternyata, hutan mangrove kita, itu, itu sebenarnya, kayak, makanya kenapa disebut, dia mempunyai carbon yang tinggi, itu ibaratnya, katanya, kalau hutan mangrove itu, dibiarkan ratusan tahun, maka, dalamnya itu akan mengendap, dan itu akan menjadi, batu bara, teman-teman, jadi, itu pun saya juga, surprise, dan saya juga baru tahu tuh, makanya dinilai, carbonnya itu tinggi banget, nah, itu yang nanti kita, bayangin teman-teman ya, kita akhirnya nanti, Indonesia mungkin, enak, kalau sepotong-potong hutan, tapi kita cukup jualan, carbon trading aja, dari situ gitu kan, ya, biar mereka yang bayar, nah, untuk teman-teman yang belum tahu, carbon trading market itu seperti apa, carbon trading di Europe, itu sangat tinggi harganya, carbon trading di Europe, itu kisaran harganya, bisa sampai 50 dolar, sampai dengan 70 dolar, apa, kesatuannya apa ya, saya kok lupa ya, VR apa gitu, itu nanti yang certified, itu namanya, company-nya namanya, vera gitu ya, itu yang nanti akan, diapoint pemerintah juga, itu, apa ya, certifiernya ya, untuk urusan di carbon trading, dan, ya, Indonesia, bakal gede banget sih, teman-teman, potensinya di sini, gitu sih, kurang lebih, kalau teman-teman ada pertanyaan, feel free, entar ini ada yang tanya, apa hubungannya PLTU dialihkan ke PT BA, apa bedanya kalau tetap di PLN, toh sama-sama masih digunakan, oh, tadi itu yang sempat saya bahas ya, ini siapa ya, CIOBG ya, gak tau namanya, panggilannya, ya, itu kan sebenarnya, kayak saya tadi bilang, jadi, ibaratnya gini ya, teman-teman, dari sisi bukunya PLN, itu kan dia perlu, bergerak cepat juga, gitu ya, jadi dia perlu bergerak cepat, balance sheetnya itu kan, let's say balance sheet, atau neracanya itu kan, too heavy, aset-aset, yang bisa dibilang, katakanlah, fosil, gitu kan, maka, aset ini harus dibikin, off balance sheet dulu, dikeluarkan dari neraca asetnya mereka, dipindahkan, ada kayak, apa ya, penampungan gitu loh, sementara, supaya, neraca dari PLN itu, menjadi longgar, dan dia bisa bergerak langsung, untuk memulai, investasi di renewables, kurang lebih seperti itu, ya, moga menjawab, aku minum dulu, oke, dan tanya lagi, carbon trading itu, berupa apa ya kok, dalam bentuk apa, oh, carbon trading itu, gak dalam bentuk apa, itu, based on, kayak, based on paper aja, gitu ya, karena, basically, nanti perusahaan-perusahaan itu, akan diukur, perusahaan mana yang, menghasilkan emission yang paling besar, maka dia, memiliki, apa ya, berarti dia kan, secara ESG, scoringnya kan jelek, karena dia emissionnya ini, dia berarti, kontribusi emission, atau kontribusi, ibaratnya, polusi lah, ibaratnya, bahasa gambarnya, itu besar sekali, maka, makanya, kenapa kemana ada, omongan, akan dikenain semacam, seperti carbon tax, kalau di luar negeri itu kan, industri, atau perusahaan, yang, memproduksi emisi, paling besar, maka mereka akan, dipanelize, di, di charge, carbon tax, yang cukup, lumayan besar, gitu kan, supaya apa tujuannya, supaya mereka, nyadar bahwa, setiap kalian, hasilin produksi ini, kalian harus, dikenain costnya, kalau kalian misalnya, kondisi, kondisi bagus, misalnya bisnisnya, ya, gak apa-apa sih, cash flownya, masih bisa bayar itu, tapi kalau kondisi kurang bagus, mereka kan jadi mikir, bagaimana mereka melakukan efisiensi, supaya, mereka melakukan, pabrik-pabrik tersebut, akhirnya mereka berahli, gitu kan, karena banyak pabrik-pabrik itu, dipaksa berahli, dari yang tadinya fosil, mereka pindah pelan-pelan ke gas, dari gas, mereka ya pelan-pelan mungkin, yang paling gampang ke gas dulu sih, memang dari, dari coal ya, karena kan ini berhubungan dengan carbon emission, ya, nanti akan pelan-pelan ke renewables, katakanlah, ke solar panel, ke wind, atau mungkin, yang lagi rame, diomongin di luar negeri itu, adalah terkait dengan, fuel hydrogen, fuel hydrogen itu, nanti berhubungan dengan amonia, karena, di amonia itu kan, kalau kalian dulu belajar sekolah, gimana kan, kalian pasti tau kan, amonia itu, kandungan ada NH3, nah, hydrogen itu adalah, dari komponen mengekstrat, dari NH3 itu, hanya itu kan tinggi banget ya, jadi, NH3 ini, melalui, proses chemical, atau proses electrolysis, hanya ini dikeluarin, jadilah dapat, hidrogennya saja, nah, hidrogennya ini, yang akan disebut sebagai, the future of renewables, dimana, kalau di luar negeri, dulu saya pernah invest di, salah satu company di luar negeri, yang dulu saya pernah invest, tapi saya udah, udah buang, karena itu part of, kayak, renewables itu, di luar itu kayak, teknologi gitu ya, cara mainnya, jadi pada waktu, ada tightening apa, dan lain aja, saya buang, salah satu nama companynya itu, yang saya suka, itu adalah plug, buat teman-teman yang mungkin, belum tau, kalian bisa coba lihat, plug itu, tulisannya, PLUG, nah, itu merupakan, salah satu, proksi pemain, dari, feel hydrogen, dimana, kalau di luar negeri itu, hydrogen bisa dipakai, untuk alat-alat berat, dan juga, transportasi, ke depannya seperti itu, nah, ya, dalam bentuk apa ya, just on light trading aja nantinya, jadi nanti, kayak kebayang teman-teman, yang di benak saya, nanti kayak, perdagangan komoditas, di, ini aja, di BAPETI nanti, ini kan kita belum tau ya, nanti di, under, apakah under OJK, under BAPETI, itu masih, sangat sensitif, masih mereka, tarik ulur, jadi belum final, tapi nanti kalian bayanginnya, itu seperti, ada bursa komoditasnya, kayak gitu, carbon trading, jadi nanti bisa, di trade itu sebenarnya, yang kalau di luar negeri sih, yang saya nangkep, nanti bisa di trade, karena, di China, carbon trading itu, harganya kurang lebih, rangenya, 10 sampai, 17 dolar, gitu kan, kalau di Europe, itu yang tadi tinggi banget, kurang lebih kan, 50 sampai, 70 dolar, makanya itu nanti, karena mereka berasa, di sana mahal banget, untuk beli, carbon trading, untuk men-neutralize, carbon emission mereka, maka mereka nanti, kalau Indonesia, bisa, prepare marketnya, dan harga kita, jauh lebih murah, mereka kan pasti, beli dari kita ya, untuk neutralize, carbon emission mereka, gitu, kurang lebihnya, situ teman-teman, terima kasih, terima kasih,